Polda Metro Jaya menangkap 7 pelaku terkait kasus pencurian sepeda. Selain itu, polisi juga menyita 34 sepeda dari hasil kejahatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Polius Riunus mengatakan para pelaku merupakan spesialis pencuri sepeda. Modus ke-7 pelaku dengan memantau sepeda yang berada di depan rumah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku merupakan satu jaringan dan sudah mencuri lebih dari 30 sepeda di Jakarta. Sepeda hasil curian akan dijual kepada penadah di daerah Jawa dengan harga yang beragam hingga puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya ke-7 tersangka terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara. Pelaku yang diamankan ada satu lagi, ini yang masih DPO. Dengan perannya masing-masing. Mereka sama seperti pencurian kendaraan bermotor roda 2. Mereka rata-rata mengincar, melakukan patroli dulu, melihat ada rumah yang ada sepedanya, kemudian melihat situasi aman, baru mereka bergerak untuk melakukan aksinya. Rata-rata mereka bergerak itu minimal 2 orang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!